Intro Oke kali ini kita akan belajar bagaimana cara meng-input produk dengan beberapa variasi Misalkan variasi produk ukuran S, L, X, L dan seterusnya Oke kita login dulu Nah ini sudah login Kemudian kita klik pada new product Kemudian kita masukkan dulu judul produknya tentang apa Ini sebagai contoh saya akan meng-inputkan ini Deskripsinya saya masukkan ini Kemudian untuk kategorinya saya pilih misalkan man and woman Kemudian untuk produk datanya disini pilih yang variable product Oke kemudian untuk inventory SKU nya ini kita bisa masukkan Misalkan kodenya WT001 Kemudian di sebelah product image ini kita bisa inputkan dulu Upload gambar atau kita pilih gambar yang sudah tersedia Sebagai contoh saya memilih gambar yang misalkan ini Kemudian untuk selanjutnya Attribute Kita masuk di attribute Sebelum attribute untuk shipping nya kita pilih dulu Satu kilo misalkan Attribute nya disini Pilihannya adalah custom product attribute Pilih add Tombol add Sebagai contoh saya akan memasukkan Untuk variasinya adalah variasi ukuran Saya pilih size Kemudian Disini kita pilih use for variation Centang Untuk value nya kita tuliskan S Kemudian dikasih tanda Kemudian M L Kemudian XL Kemudian misalkan tambah lagi Double XXL Kemudian selanjutnya di save Tombol save Diklik Berikutnya kita masuk di menu variation Disini Klik menu variation Kemudian klik pada pilihannya disini Kita masukkan yang create variation from all attribute Kemudian klik go Nah disini klik ok Nanti akan muncul Ada 5 variasi yang kita masukkan Dan kita perlu memasukkan misalkan Variasi dari harganya Misalkan untuk S ini harganya 5 dolar Kemudian M kita bisa masukkan 6 dolar L nya misalkan 7 dolar XL misalkan 7,9 Untuk XXL misalkan harganya 8 dolar Oke Maka setelah ini kita bisa Mempublikasikan Kemudian kita bisa lihat hasilnya Ya Disini Harga akan muncul 5 sampai 8 US dolar Kemudian disini ada pilihannya S, M, L, XL Dan seterusnya Ketika kita pilih L Harganya 7 dolar XL 7,9 Ketika klik add Maka harga akan Muncul disini 7,9 US dolar Oke Demikian cara memberikan Variasi pada produk Yang kita inputkan di toko online Semoga bermanfaat 8 8 9 9 10